Amerika Serikat dan negara-negara Eropa kembali menggelontorkan bantuan besar ke Ukraina Tetapi diyakini bantuan yang dijanjikan tidak akan membuat Ukraina mampu melakukan serangan balik Setidaknya hingga tahun depan Sumbangan rudal, kendaraan tempur, amunisi dan pertahanan udara yang dijanjikan akan memakan waktu berminggu-minggu Bahkan berbulan-bulan untuk bisa mencapai garis depan Beberapa senjata baru belum dibeli atau bahkan belum dibuat Jet tempur F-16 memang akan dikirim ke Ukraina musim panas ini Namun pesawat-pesawat itu mungkin digunakan untuk fokus pada pertahanan udara Sebagian besar janji kepada Ukraina pada KTT NATO digambarkan sebagai komitmen jangka panjang Ini untuk membantu menjamin keamanan negara tersebut selama dekade berikutnya Bantuan tersebut termasuk pusat koordinasi senjata dan pelatihan baru yang berbasis di Jerman Juga suntikan dukungan sebesar 43 miliar dolar Amerika atau sekitar 700 triliun rupiah dari negara-negara aliansi pada tahun 2025 Seorang pejabat senior NATO mengatakan dukungan itu akan menempatkan Ukraina pada jalur menuju kemampuan untuk memukul mundur Rusia Tetapi peluang itu baru ada tahun depan Ukraina harus menunggu lebih banyak senjata barat tiba dan juga memindahkan lebih banyak pasukannya ke garis depan Rusia diperkirakan akan memanfaatkan waktu sebelum kedatangan senjata-senjata baru tersebut Terutama untuk merebut sejumlah wilayah penting Seorang pejabat senior pertahanan Amerika ke badan The New York State mengatakan Ukraina akan tetap bertahan selama 6 bulan ke depan Namun dia mengingatkan situasi medan perang akan terus-menerus mengalami gejolak Di bagian lain, pejabat dan analis Amerika mengatakan situasi di medan perang telah berubah secara signifikan dalam beberapa minggu terakhir Terutama ketika bantuan Amerika senilai sekitar 61 miliar dolar Amerika atau sekitar 980 triliun rupiah disetujui Kongres pada Mei 2024 Dengan penambahan kekuatan itu, para pejabat Amerika yang berbicara secara anonim mengatakan Ukraina telah memperlambat kemajuan Rusia di Donetsk di bagian timur Dan juga menghentikan serangan balasan Rusia di dekat Kharkiv di timur laut Namun serangan udara Rusia baru-baru ini yang mengakibatkan sedikitnya 44 orang meninggal dan merusak rumah sakit anak Menggarisbawahi kebutuhan mendesak Ukraina akan pertahanan udara Sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Yelensky telah meminta 7 sistem pertahanan udara patriot untuk mempertahankan kota-kota di Ukraina Tetapi upaya itu tidak sepenuhnya berhasil di pertemuan puncak NATO Sebagai gantinya, Ukraina akan menerima 3 baterai patriot tambahan 2 dari Jerman dan Rumania serta 1 dari Amerika Serikat Mereka juga akan mendapatkan sistem pertahanan udara sekelas patriot yaitu SAMPT yang dijanjikan oleh Italia Menteri Pertahanan Belanda Ruben Brick Lehmans mengatakan Sistem patriot lainnya akan dikirim dalam bentuk potongan Ini untuk menggantikan bagian baterai yang rusak atau aus yang sudah ada di Ukraina Belanda juga berharap dapat mengumpulkan cukup banyak komponen dari seluruh Eropa untuk mengirim patriot lengkap Beberapa sekutu juga menjanjikan bantuan baru Meskipun tidak jelas kapan akan dikirimkan Rekke Lehmans mengatakan Belanda akan membeli rudal senilai 326 juta dolar Amerika atau sekitar 5,2 triliun rupiah Rudal ini akan digunakan oleh F-16 Ukraina Kanada juga mengumumkan akan menyumbang sekitar 367 juta dolar Amerika atau hampir 6 triliun rupiah Bantuan ini termasuk untuk melatih pilot Ukraina Inggris di bagian lain akan memberikan lebih banyak artileri, amunisi untuk senapan mesin, rudal, antitank, dan peralatan lainnya Sementara Selandia baru, sekutu non-NATO akan menyediakan 4 juta dolar Amerika atau sekitar 64 miliar rupiah Guna membeli dan mengembangkan drone militer bagi Ukraina Bantuan drone ini adalah bagian dari keseluruhan paket bantuan senilai 16 juta USD Beberapa minggu lalu Amerika juga telah mengumumkan paket bantuan militer senilai 2,3 miliar dolar Amerika untuk Ukraina Atau sekitar 37 triliun rupiah Paket termasuk sekitar 150 juta dolar Amerika dalam bentuk pencegat pertahanan udara, artileri, dan mortir, serta senjata antitank Sebagian besar sisanya, yaitu sekitar 2,2 miliar dolar Amerika akan dihabiskan untuk pencegat patirot dan rudal pertahanan udara lainnya Namun senjata itu akan dikirimkan dalam beberapa bulan mendatang Saat KTT NATO, pemerintah Biden kembali mengumumkan paket senilai 225 juta dolar Amerika atau sekitar 3,6 triliun rupiah Bantuan mencakup baterai patirot baru, pencegat pertahanan udara, peluru arteri, dan amunisi lainnya Senjata-senjata ini akan diambil dari stok Pentagon hingga relatif lebih cepat untuk bisa dikirimkan ke Ukraina Yang jelas selama 2 tahun terakhir, perang telah melemahkan persediaan senjata negara-negara sekutu NATO Dan juga menunjukkan betapa lambatnya pemerintah dan penulisan komersial meningkatkan produksi senjata mereka Kepala Executive Group Sub-Swedia Mikael Johansson mengatakan Industri pertahanan masih menunggu lebih banyak kontrak jangka panjang dari pemerintah Ini agar produsen dapat bekerja sama lebih erat dengan pemasok untuk bisa memenuhi permintaan tersebut Johansson menyebut perang telah menjadi peringatan besar Sebelum invasi Rusia tahun 2022, Eropa telah mengoptimalkan kapasitas dan kemampuan mereka untuk menghadapi situasi yang memberikan manfaat perdamaian Dan sekarang tiba-tiba semua menginginkan segalanya dari industri pertahanan secara bersamaan Ini menjadi tantangan besar Aliansi militer juga waspada terhadap serangan lebih lanjut dari Rusia Beberapa sekutu di pertemuan puncak itu mengatakan mereka akan membeli ranjur laut untuk melindungi perbatasan mereka di laut Baltik Amerika juga mengumumkan akan menempatkan rudal jelajah Tomahawk dan kemungkinan besar senjata hipersonik jarak jauh di Jerman Sementara badan pengadaan NATO menandatangani kontrak hampir 700 juta dolar Amerika atau sekitar 11 triliun rupiah untuk membeli rudal anti pesawat Stinger Namun ketika menyakut Ukraina, sekutu masih terpecah mengenai apakah senjata bantuan mereka dapat digunakan untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia Presiden Latvia Edgar Rikenvich tegas mengatakan Ukraina harus bisa menggunakan semua senjata tanpa batasan apapun Sedangkan Menteri Pertahanan Belanda Breckermans mengatakan pihaknya juga tidak membatasi Ukraina untuk menyerang sasaran militer di Rusia Namun menggambarkan situasi sedang berlangsung dalam aliansi mengenai seberapa jauh serangan dapat dilakukan melewati perbatasan Belanda berjanji tahun lalu untuk memberikan F-16 kepada Ukraina dari armadanya yang sudah tua Belgia juga menyediakan jet tempur ini Namun Perdana Menteri Alexander Kru mengatakan 30 jet yang akan diberikan hingga tahun 2028 hanya dapat digunakan di wilayah Ukraina Belgia termasuk di antara sekutu termasuk Amerika Serikat dan Jerman Yang menolak memberikan keluasan penuh bagi Ukraina untuk menggunakan senjata bantuan mereka Di bagian lain sebanyak 13 negara sekutu sejauh ini telah memberikan komitmen puluhan juta dolar Untuk membantu Ukraina membangun atau membeli sebanyak 1 juta drone hingga tahun depan Menteri Pertahanan Latvia Andri Sput yang memimpin koalisi drone mengatakan Militer Ukraina sudah menggunakan drone yang diproduksi oleh industri pertahanannya untuk menyerang sasaran Rusia Hilang minyak termasuk di antara target dan mengakibatkan penurunan produksi sebesar 17% Tetapi sekali lagi sejumlah bantuan besar terbaru tidak akan membuat Ukraina bisa melakukan serangan balik tahun ini Seperti yang terjadi sejak awal perang keputusan NATO memang sering terlambat Presiden Lituania Gitanas Nauseda mengatakan dalam banyak hal NATO dapat mengambil keputusan Tetapi mereka tidak dapat melaksanakannya secara efisien Menurutnya hal ini adalah kekecewaan besar Karena Ukraina mengharapkan barang-barang itu akan datang Peralatan militer ini akan sampai ke Ukraina Namun hal itu tidak terjadi Demikian sahabat jatah apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda Tetap semangat dan jaga kejatan Salam, Frile Gun Eagle, Fight Like a Falcon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!